Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama aku Putri Selo Hari ini aku mau ngasih tips Cara membersihkan kepiting Pastinya kalian tuh pernah ya Menuhin kepiting tapi cuma dimasak Seperti itu aja ataupun direbus Seperti itu aja cuma dicuci-cuci Tapi sebenarnya kita bisa masak Kita bisa makan dengan baik itu Kita harus juga jaga kebersihan Dan kita harus cara membersihnya Dengan benar, nah seperti apa Cara membersihkan dengan benar bagian mana aja Dan kalian juga harus membedakan Antara anak kepiting Cowok atau cewek itu Mungkin kalian ada yang belum tau Oke, aku akan menjelaskan yang seperti apa Kalian penasaran seperti apa Ikuti Nah ini tadi beli Tadi pagi ya beli Itu masih hidup Nah masih hidup cuma Udah tak taruh di kolkas Tapi masih sedikit hidup-hidup gitu Sedikit ya Ini kecil-kecil Ada yang Seperti ini Ada yang seperti ini Kecil-kecil ya Seperti ini Nah ini cara mencucinya Seperti ini ya Gampang banget Ntar aku akan ajarin Ini banyak ya Semuanya Terus ini Disini ada yang besar juga Ntar aku akan masak Asam manis pedas ya Nanti resepnya ada di next video Nah ini Ini kepetingnya Ini kepetingnya Nih telurnya banyak banget Lihat Ya Allah Nah ini Nah ini udah mati gitu Tapi karena Tadi dikasih sekalian Suruh beli yaudah Murah gitu Nih nih Telurnya banyak Dan nanti cara mencucinya Aku akan kasih Kalau ini gak ada Nah nanti Ini yang cewek ini Ini semua cewek ya Ada telurnya pasti cewek Oke Sekarang aku akan ajarin Cara mencucinya Nah cara mencucinya Sebelum kita Di masa ya Kita harus cuci dulu Kalau masih hidup Jangan pernah diambil ya Rap Apa Ininya Apa yang namanya Karetnya ya Nah kita cuci-cuci dulu Ataupun bagian-bagian badannya Dicuci-cuci dulu ya Walaupun Dia masih hidup Tuh Masih hidup sedikit Masih hidup Masih hidup sebenarnya Masih hidup kita Gosok-gosok semuanya dulu Bagian semuanya ya Nah seperti itu Gosok semuanya dulu Ini nanti Urusannya ya Gosok-gosok Gini semuanya Yang pasti semua Dicuci bersih ya Semuanya Anggap aja Udah nyuci semuanya Kitang hitam Dicuci bersih semuanya Nah yang ditang-itang Gini Terus nanti aku akan Pasti tahu Mana yang cewek Mana yang cowok gitu Jadi kalian bisa Membedakan ya Kepiting cewek Sama kepiting cowok Ini Ini tuh kan Masih hidup Nah masih hidup ini Ini juga Kalian kalau megang kepiting Jangan di depan Nanti di caplok Jadi harus Yang di bagian belakangnya Seperti ini Ini kayaknya juga Masih hidup ini Cuma Ini Kalau ini masih hidup Yang pasti Kalau ada capitnya Kayak gini Kalian megangnya Jangan di depan ya Harus di belakang Kayak gini Cara megangnya Cara nyuci Nya juga Harus megangnya Di belakang Kalau ini besar Juga sama ya Nah semua ini Nanti dicuci ya Cara membedakan ya Antaranya yang Betina Atau yang jantan itu Kalian bisa membedakan Entah itu yang seperti apa Contoh seperti ini ya Kalau yang ini lancip ya Yang ininya lancip Ini cowok Terus kalau yang ininya Bulat gini ya Itu cewek Jadi kalian harus bisa Membedakan ya Yang belum tahu aja sih ya Cara membedakannya Gampang ya Ini juga Ini cewek ini Kayak gini Yang bulat gini Cewek Tapi kalau yang Rada runcing Ini cewek juga Ini cewek Terus Ini cowok Nah perbedaan Kelihatan banget kok Ini cewek Ini cowok Cowok lebih kecil Maksudnya lebih Runcing sedikit gitu Nah Kalian Kalau Cara membersihkannya Benar Nanti aku akan buka Dan kalian harus Membuang yang mana Bagian dalamnya ya Seperti ini Oke aku akan buka Kepentingnya Nah Cara membuka piting Ini udah dicuci Persih semuanya ya Gampang banget ya Aku akan praktekin yang ini Ini masih sedikit hidup Nah Kalian jangan di Ini kalau seada ini hidup Kalian cuma tinggal Ngambil ini Pakai pisau Nah ini Ini dibuang ya Sini dibuka Nah seperti ini Nah tuh kan masih hidup Maaf ya Aku akan bunuh kamu Nah Kalau seandainnya belum mati Kalian bisa tusuk bagian seperti ini Dengan pisau ya Sebelah sini Paling belakang sini Jangan depan ya Yang pasti kalian Mekan belakang Ini kalian tusuk aja sama pisau Udah gitu Dia udah mati Tuh kan Lagi sakar Atul maut Maaf ya Aku harus Nah Kalau udah seperti ini Kalian dimain aja Nanti dia akan mati sendiri Jadi gak usah dipukul Pukul ataupun Dia gak usah Nah ini dibuang ya Bagian ini buang Ingat bagian yang ini buang Nanti kalian udah dicuci bersih kan Nah Dibuang Nah nanti Cara moto-motonya Oke aku akan Praktikan sekali lagi Nah ini yang cewek Kalian harus tusuk Bagian belakang sini Pak sengah pisau 1, 2, 3 9, 9, 9 Nah seperti ini Dia udah mati Seperti ini Dia udah mati kan Gampangnya seperti itu Ini udah mati Terus kita Membagian ini Ini dibuang ya Kelaminnya dibuang Kelaminnya Ini ada Tuh kan nyapit-nyapit dia Nusut-nusut Nah ini dibuang Nah tuh Ada ini Ini jangan dibuang Nanti Kalau udah seperti itu Udah mati Kita buka ya Cara bukanya gampang Kayak gini Kita taruh jempolnya Kita disini Terus kita taruh Atau ini Atau yang jempol juga Kita buka Ataupun pakai jempolnya Ini gak apa-apa Penting Mana yang kuat ya Nah buka aja Nah tuh kan masih hidup Ya Allah Makas Maaf ya Nah Bagian ini Kalian Yang harus mana Yang harus dibuang Ingat ini Ini yang kayak Seperti ini Dibuang ya Gak mau Ini jangan Kalau mau sebelum dimasak Ini harus dibuang semuanya Pakai gunting juga bisa Kalau yang Kepiting besar Kalau yang keping kecil Seperti ini Kita pakai tangan Juga gak apa-apa Nah Kenapa harus dicuci Lebih awal Iya Karena kalau dicuci Sekarang dicuci Itu nanti manis-manisnya Bisa hilang Jadi kalian harus tahu ya Kalau kita sebelum masak Semuanya harus disikatin Semuanya Jadi biar nanti Kalau udah seperti ini Kita tinggal masak itu Dia rasa manisnya itu Masih ada Masih ada disini Terserah kalian mau Ini kan kecil Jadi aku akan potong jadi dua Oke Aku akan praktekin sekali lagi Ini Cara mau Ini kan udah dibuka Nah Cara bukannya pakai jempol Gini Paling kuat Sekuat-kuatnya ya Kalau yang besar juga sama Nah Seperti ini Kalau kecil Wah Ini masih Masih Ini Tuh kan Masih bergerak Sekarang udah mati Ini terli buang Sekali lagi Aku Yang dibuang cuma ininya aja Udah gitu aja Sama tadi jelis kelaminnya ya Gitu aja Nanti ini bisa dibelah dua Atau jelis satu Wah Enak banget ini Oke Sekarang Bagian Punggungnya Ini bagian kayak gini Ini Kalau kita melihat ada Seperti ini Ya kita buang Terus Di bagian sini Ada sedikit kotoran ya Yang belum kalian tahu Sebelah sini Kalian ambil Pakai tangan Ini kotoran ini Disini Nah Ini dia Ini Ingat ya Harus dibuang Oke Aku akan praktekan sekali lagi Ini ya Yang tadi udah aku beli Disini kan ada telurnya Jangan dibuang Nah disini ada Kalian bisa rabak Bisa dirabak Nah ini Bagian kayak gini Kalian buang Nah Seperti ini Ini ada yang hitam Ada yang putih Tapi ini harus dibuang ya Jadi ini udah bersih Kalian nanti makannya juga udah bersih Ini gak apa-apa Nah seperti itu Semuanya ya Semuanya tuh seperti itu Nah Dibuang Kalau habis itu dibuka Nah Terus dibuang ininya Bagian ini Ini kapas-kapasnya itu kan Ini kayaknya sih Paru-parunya Atau apa Seperti ini Sudah Ini kalau gak mau makan ya Bisa jadi buang Pasti kalian harus jeli ya Nah ini Kalian bisa rabak dulu Nah Bagian sini nih Nanti akan kelihatan Kasar-kasarnya Ini yang harus dibuang Lihat ya Ini gak apa-apa Memang warnanya Seperti ini Seperti ini Harus dibuang Nah itu aja Tips dari aku Semoga bermanfaat Bagi kalian I love you all Bye-bye Kalian juga harus Mempraktekan ya Yang pasti Apa yang kita makan itu bersih Apalagi seafood ya Sangat-sangat Harus hati-hati makannya Selamat menikmati